Oke, kita lanjutkan lagi Video kali ini saya akan membahas tentang pembayaran manual Pembayaran manual ini kan Contohnya dia tidak konfirmasi lewat sistem Jadi, orang tua memberikan uang sekolah ke anaknya Anaknya bayarin ke operator Nah, masalahnya adalah Uangnya tidak dibayarkan sama anaknya Jadi, orang tua tidak tahu Solusinya apa? Solusinya adalah sistem harus memberikan message ketika si anak membayar Di sini berarti Jadi, anaknya bayar nih Nanti sistem ngirimin Jadi, orang tua kalau tidak menerima notifikasi juga dalam waktu 1 atau 2 hari Berarti anaknya tidak membayarkan uang tersebut Oke, berarti di sini Kemarin kan kita sudah buat yang dikonfirmasi pembayaran Pembayaran notification Pembayaran controller punya operator Oke Nah, ini kan sudah kita buat nih Notify Untuk pembayarannya Ke walinya Nah, sekarang kita lihat di tagihan controller Di tagihan controllernya itu Harusnya pada saat dia store Eh, bukan untuk kan store ya Sorry Sebentar, saya lupa Oh, dia ke pembayaran juga Tapi ke pembayaran yang store Nah, ini Di sini kan Ini kan dia pembayaran Nah, seharusnya kita ngirimi notifikasi juga Notifikasi yang sama Ini Eh, mana dia Nah, ini nih Okay, jadi ini boleh kita copy Oke Oh, sorry Kita copy Kemudian di sini Kita letakkan dia di sini Kemudian di sini kita buat variable pembayaran Jadi, setelah pembayaran di create Ya, hasil create-nya akan disimpan di variable pembayaran Baru kemudian kita cari data walinya Dari data walinya tersebut Baru kita buat konfirmasi Nah, permasalahannya Wali ID-nya ada nggak sih di sini Request wali ID Eh, tagihan siswa ID Ini kita coba aja nih Kita coba saja Nah, saya contohkan misalnya Eh, kita lihat nih Siswa ID Nama siswanya misalnya Zelda Ya, atau Siapa namanya di sini Oh, kita belum buat pencarian ya Nanti kita buat pencarian lah Biar pencarian di sini ya Oke, misalnya saya mau bayarkan tagihan si Bagia Hidayat ini Ya Bagia Hidayat Kita copy Oke, misalnya kita bayar Tagihannya 220 ribu Oke Pembayaran berhasil disimpan Sekarang kita login sebagai Wali murid dari si Bagia ini Siapa si walinya Bagia ini Walinya adalah Leo Sitompul Kita lihat Leo Sitompul Leo Sitompul ini Marsito Ini email ya Oke, kita coba login Sebagai Harusnya dia ngirim Notif ya Sorry, operator Kula Wali murid ya Oke Kita login Nah, ini harusnya ada Notifnya Pembayaran atas nama ini Sudah oke Ini error-error kemarin Kita abaikan saja Oke, jadi ini sudah selesai Nah, harusnya WA-nya terkirim juga nih Ya, nanti saya coba WA-nya Tapi harusnya terkirim ya Karena tidak ada error WA saya tidak terkirim Karena device ID-nya sudah saya buang Ya, WA Center saya Ini device ID-nya sudah saya Sudah saya ganti Makanya dia tidak muncul Oke, jadi Kita tambahkan di sini Notif ke Wali dari Yang membayarkan Tujuannya apa? Tujuannya Walaupun dibayar secara manual Sistemnya tetap Mengirim pesan notif Seperti itu Oke Untuk video ini Saya cukupkan dulu Nanti kita lanjut lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi